Aku berjanji di hadapan Tuhan Untuk bersamamu menjadi suami dan istri yang menempatkan Tuhan sebagai pusat Di dalam rumah tangga kita Yang angkat kita mulai sejak hari ini Sampai maut memisahkan kita Aku tidak akan pernah menjadi suami yang sempurna Tapi aku berjanji Untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi kamu Dan juga keluarga kita Untuk melayanimu dengan tulus Seperti yang papa aku lakukan untuk mamaku Dan untuk keluarganya Aku berjanji untuk setia menjagamu Menjadi suami yang takut akan Tuhan Tetap ada bersamamu Baik di saat susah maupun senang Malang maupun untung Di saat sakit maupun sehat Sampai Tuhan mewagil kita Love is not just feeling Love is a decision And I have decided To love you Stephanie Jessica Tuhan mewagil kita Tuhan mewagil kita Tuhan mewagil kita Tuhan mewagil kita Aku Stephanie Jessica Aku berjanji untuk menjagamu Aku berjanji untuk menjadi wanita yang lebih sehat dan kuat setiap harinya Aku berjanji Aku berjanji untuk menaikkan level kebersihanku Sama dengan level kebersihanku Walaupun level kebersihanku Aku berjanji Aku berjanji Aku mum berjanji untuk menaikti Dan bener-bener no drama at all. Nah itu satu hal yang bener-bener bikin saya bahwa dia adalah orang yang tidak fake. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang gak gampang untuk ditemuin diantara sebagian banyak teman-teman yang ada juga. Momen yang paling aku ingat adalah pada saat papanya terkena sakit. Pada saat itu kami masih berteman baik. Aku support dia, aku memberikan banyak positive energy, memberikan nasihat yang baik, dan banyak berdoa untuk dia. Kami melewati selama bertahun-tahun papanya sakit dan aku selalu mendukung dia. Aku melihat keadaan dia terpuruk banget, dia menangis depanku. Saat itu aku merasa kok, rasanya aku belum bisa membantu apa-apa. Sampai akhirnya papanya meninggal beberapa bulan yang lalu pada saat kami mempersiapkan pertolongan kami yang pasti. Itu merupakan hal yang berat. Karena gak ada seorang pria, seorang ayah untuk dia itu. Aku pun juga merasanya sedih banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin kami menikmatilah hari wedding kami gitu. Biar kiranya berkat, kasih karunia, dan anugerah daripada Tuhan. Tercurah di dalam kehidupannya. Mempersiapkan dirinya. Dan mengurapi kehidupannya untuk menjadi kepala di dalam rumah tangga yang mereka akan jalani bersama-sama. Menjadi pemimpin. Menjadi seorang bapak nantinya. Dan menjadi seorang suami yang luar biasa. Yang bisa memberikan arahan, yang bisa memberikan pimpinan. Berikan hikmat kepada kehidupannya. Sehingga dia bisa menentukan arah daripada perjalanan pernikahan mereka. Berikan kekuatan di dalam hati dan pikiran. Agar dia tahu bahwa bukan oleh kuat gagahnya. Tapi justru oleh kekuatan daripada roh kudus. Daripada surga. Yang memampukan dia untuk memimpin keluarga ini. Dari satu kemuliaan sampai kemuliaan berikutnya. Berkati dia Tuhan. Di dalam setiap suka maupun duka. Agar dia tahu bahwa Tuhan selalu berserta dengan dia. Tuhan aku berdoa juga supaya Tuhan berkati benihnya ada di dalam tubuh. Biar dari benih tersebut lahir. Keturunan yang ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya tidak sembarangan. Tapi mengasihi Tuhan. Mengasihi orang tua keluarganya. Dan juga bahkan masyarakatnya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Stephanie. Biar kiranya kasih. Karuni. Anugerah. Penyertaan daripada Tuhan juga tercura di dalam kehidupan. Menjadikan dia istri yang dapat menjadi pendamping nomor satu. Pendoa syafat nomor satu. Pendukung nomor satu bagi suami. Sehingga suaminya tidak perlu mencari kemana-mana lagi. Tapi justru mendapatkan dukungan yang paling utama. Oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Stephanie. Oleh karena kasih karunia. Anugerah yang melimpah di dalam kehidupan Stephanie. Terima kasih Tuhan. Berkati juga rahim yang ada di dalam tubuh Stephanie. Biar dari rahim tersebut. Lahir keturunan yang ilang. Lahir anak-anak yang takut akan turun. Anak-anak yang tahu kekuatan dan kelemahan mereka. Tahu tujuan hidup mereka. Sehingga mereka tidak sembarangan memilih jalan kehidupan. Tapi jalan kehidupannya benar. Dan juga dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga yang baru ini. Kami percaya bahwa yang terbaik ada di depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama. Kita gak nyangka bakal bener-bener. Bisa jadi temen baiknya mereka. Karena awalnya kita ada kliennya mereka. Seperti itu. Tapi setelah satu tahun mengurus urusan yang macem-macem. Dan kita sering berantem juga. Apalagi sama Juson. Nah. Itu akhirnya kita degat. Kayak gitu. Tapi such an honor. Kita bisa jadi specimen dan need of honor mereka. Thank you very much for choosing us. Satu pesan buat Juson. Jangan lupa melukin Steph. Pekak sama Steph. Kalau Steph bete langsung ke lu. Stephannya sama saya adalah dua orang dengan kribatnya sangat beda. 180 derajat lah bedanya. Dia cuek saya kepo. Dia rajin saya malas. Dia kecil saya besar. Dan kita sering banget berantem. Dan kita sering banget berantem. God is there. And just love each other even more, more, more. We just bless you and wish you nothing but the best. Juson memang tipikal orang yang bener-bener membutuhkan perhatian lebih. Dan amazingly Tuhan menemukan seseorang yang bisa memberikan itu ke Juson. Jadi saya kenal Tepoy atau Stephanie udah dari tahun 2009 iya. Waktu itu kita satu cell group. Stephanie sosok yang dari dulu sampai sekarang sama. Strong. Dia tau maunya apa. Easy going. Hard worker. Dan sosok pribadi yang amazing. Bajakan terusin orang kawin. Akhirnya dia kawin juga hari ini. Oke. One, two, three, terus. Harus sampai ke bawah. Terima kasih telah menonton! You know I'm done Dua, tiga! Sebelum Anda lepasan itu, Anda ucapkan doa buat Anda sendiri, buat kita semua, dan juga buat masakan yang berbahagia ya. Satu, dua, tiga! I'm in love, I'm in love with you, I'm in love with you, I'm in love with you, I love you just the same, as I did the day, I fell in love with you. You know I'm in love with you. Mm-mm, 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 mm-mm. Mm-mm... Terima kasih.